Pemirsa sedikitnya 29 ribu jumlah penumpang pesawat baik yang datang maupun pergi di Bandara Ngurah Rai sejak 19 Desember 2021. Hal itu disampaikan Kapolda Bali Irjen Polisi Putu Jayan Danuputra saat memantau pos pelayanan terpadu Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 di Bandara Ngurah Rai. Kapolda Bali Irjen Polisi Putu Jayan Danuputra menambahkan pos pelayanan terpadu Natal dan Tahun Baru di Bandara Ngurah Rai sudah didirikan sejak 17 Desember lalu. Dalam pengamanan mengerahkan 33 personil yang melibatkan berbagai unsur yakni Polri, TNI, Otoritas Bandara, Angkasapura, KKP, dan Dishub. Dalam sistem pengamanan menerapkan aturan yang telah dibuat pemerintah terkait pelaku perjalanan dalam dan luar negeri. Untuk arus penumpang datang maupun pergi paling tinggi terjadi pada 19 Desember 2021, tepatnya hari Minggu, yang tercatat sebanyak 29 ribu orang. Diprediksi akan semakin meningkat meski pelaku perjalanan internasional belum ada. Pihaknya tetap mengimbau untuk selalu mematuhi syarat pelaku perjalanan jarak jauh dengan 2 kali vaksin, swab antigen, anak-anak di bawah 12 tahun, wajib PCR, dan melaksanakan protokol kesehatan. Kita cek pos pelayanan pengamanan terpadu di Bandara Agustin, Gurah Rai. Kita sudah laksanakan mulai hari ini, sebenarnya pelaksana pengamanan pelayanannya sudah hamil 6 barangkali ya. Sejak tanggal 17 kita laksanakan pos pelayanan ini. Jumlah penumpang yang tertinggi 29 ribu, yang sudah 29 ribu itu pada hamil 6. Tanggal 19 ya, itu baik yang datang maupun yang keluar. Itu seperti hari Minggu. Selain pos di Bandara Ngurah Rai, Kapolda bersama petinggi Polda Bali lainnya, dan Kapol Resta Denpasar juga memantau pos pelayanan terpadu Nataru di Umu Anyar Denpasar. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda mengingat kesiap siagaan personil yang terlibat Ops Lilin dan pengamanan Hari Raya Natal agar selalu waspada dalam melaksanakan tugas di lapangan mengingat situasi pandemi COVID-19.